Saya dibantu Mbak Yuni, saya kan kehilangan KTP kemarin tanggal 1 itu Udah 4 kali, gak salah Itu masih bisa bikin KTP, gak mau tanya aja? Gak apa-apa, yang penting kamu kuat bayar Oh, tapi gak di-break Aku gak di-backlist, gak apa-apa gitu kan? Gak, buat KTP gak apa-apa Tapi ingat, KTPmu yang lama, kalau ketemu Kamu gunting-gunting dibuang Kalau kamu ketemu punya KTP 2 Maka kamu akan didenda 50 ribu dan penjara 6 bulan Oh, itu gak ketemu KTPku yang lama Ini aku cari-cari kan, ini majikanku gak di rumah Kemarin tanggal 1 itu aku ketinggalan dompet di toko Indo gitu loh Mbak Yun Terus abis itu, saya tarik ke sana Gak ketemu, uangnya sih gak banyak, gak ada uangnya Cuma KTPnya itu yang aku perlu gitu Kan aku udah sering kehilangan KTP terus kan Ini udah 4 kali, gak salah Kok aku denger-dengar kata Kamu kena backlist loh, kamu gak bisa bikin KTP lagi Kamu dipulangin ke Indo gitu katanya Enggak Karena saya dulu juga ceroboh Saya dulu sering kehilangan KTP dan ATM Jadi Selagi kamu kuat bayar imigrasi Ya bayaran terus Kamu saulan hilang penglimo ya rapopo Sementing bayar terus Oh rapopo ya Rapopo soalnya karena KTPmu yang lama itu Sudah gak bisa dipakai lagi Mbak Jadi Jadi kalau kamu sudah buat baru KTPmu yang lama itu otomatis gak bisa dipakai lagi Makanya kalau memang kamu sudah buat KTP baru Jangan sampai KTP lamamu itu taruh di dompet Kalau keunangan Karena nomernya itu serinya sudah beda Mereka akan tahu ini yang KTP lama atau baru Jadi kalau kamu kehilangan 4 kali Kenapa? Mbak Yun KTPku kan masih yang lama baru datang sampai sekarang Aku masih ingat nomernya Jadi aku KTP lama aku masih pakai nomernya gitu loh Markona bukan masalah nomernya Kenapa? Kalau kamu sering ganti KTP itu ada sesuatu yang beda Dan hanya imigrasi yang tahu sayang Jadi Karena kita tidak tahu KTPmu itu dipakai orang lain Atau seperti apa gitu loh Kan sekarang banyak sekali pemalsuan data Orang-orang kita KTP kita dipakai orang lain kan kita gak tahu Karena itu kamu datang ke imigrasi secepatnya buat Dan kalau KTPmu yang lama ketemu Kamu pun harus gunting-gunting dan buang Biar gak dipakai orang lain Kalau kamu punya dua Di KTPmu, di dompetmu Itu ancamannya adalah Bayar 50 ribu Hongkong dolar Plus penjara 6 bulan Maka dicari dulu Gini Mbak Yun Itu kalau seandainya kemarin di dompet itu Kan ada KTP yang asli Sama yang foto-kofi Yang foto-kofi itu juga disitu tuh gak apa-apa ya Tapi sama Enggak itu Enggak lain Markona kan saya ngomongnya kan asli Bukan foto-kofi Foto-kofi bisa satu sejaran Yurapopo tuh Delen Enggak hanya takutnya Itu kan aku ada foto-kofinya Kan waktu itu aku takut hilang Kan sering kehilangan Jadi aku kalau keluar-keluar itu Pakai yang foto-kofi Yang asli kemarin itu Habis ngambil uang Aku taruh di dompet Nah kemarin hari Senin Libur Ketinggalan di toko Hindu Aku cari di situ Enggak ada Udahan gitu loh Enggak apa-apa Oh enggak apa-apa ya Mbak Yuni Sementing hati-hati Ada ATM-nya enggak di situ ATM-nya sih enggak ada Alhamdulillah ATM di rumah Cuma kan aku jarang bawa ATM gitu Maaf KTP sama Kartu rumah itu Kemarin sama Saat ini kan bosku enggak di rumah Aku enggak berani ke imigrasi gitu loh Nanti kira-kira Minggu depan aku bikin KTP Enggak apa-apa ya Nunggu bosku pulang dulu Enggak apa-apa Enggak apa-apa Terima kasih Mbak Yuni caranya ya Aku dari kemarin tuh kepikiran Aku Paham-paham Kayak kesetrum gitu Badanku beleng-beleng Panas Dingin-panas Gimana Kalau aku pulang ke Hindu Kalau enggak bisa bikin KTP Pikiran gitu Mbak Yun Bisa Enggak apa-apa KTP di sini Yang penting kamu kuat bayar Saya sendiri soalnya Pernah sih Mbak Saya dulu itu Saya dulu kan sering kerja nih Lupa nih Kadang-kadang Datang ke imigrasi Kadang ke KJRI KTP saya itu Buka lupa Jadi Sering hilang juga Dulu saya sempat takut juga nih Nah akhirnya Saya juga hati-hati Pakai fotokopi sama Karena saya sangat ceroboh Makanya saya selalu berhati-hati Aku juga sering ceroboh Ini bosku juga kemarin bilang gitu Kamu setiap aku Enggak di rumah Kok selalu kehilangan Kehilangan Nah terus itu Kunci rumah gimana Kunci rumah sih aman Cuma dompetnya Yang hilang Aku bilang gitu Ya udah Sekarang putaran apa Kartu rumah itu Sudah aku cancel Terus kemarin aku cari-cari Ingat KTP itu gimana Aku Biasanya KTP itu Enggak pernah bawa keluar Mbak Yuni Itu habis-habis Ambil gajian Aku lupa Tak taruh di dompet Sampai Aku libur itu Ketinggalan di dompet Nenang kartu KTPnya itu Aku juga ketakutan sekali Kalau udah lama Udah sering kan Aku bikin KTP Bikin KTP gitu Oke Berarti sudah paham ya Iya Makasih Mbak Yuni Iya Sama-sama Selamat 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 Oke 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 buat teman-teman Kehilangan KTP Apakah perlu laporan polisi Sebenarnya gak perlu ya Karena langsung datang aja Ke imigrasi Ke ATP Yang lama Sudah gak bisa dipakai Tapi Akan menjadi laporan polisi Jika kalian ATMnya juga hilang Karena Banyak sekali Orang-orang di luar sana Memakai KTP kalian Oke Terima kasih teman-teman Yang sudah nyawer ya Jadi Saya gak sempat ngomong nih Terima kasih sekali Gak usah resah Cek Kalau kecopetan KTP Bikin laporan Dulu ke polisi Dia gak kecopetan Mbak Dia cuman KTPnya aja hilang Jadi terima kasih sekali Yang sudah Share Like Jempolnya juga Terima kasih Dan sawerannya juga Terima kasih sekali Saya gak tahu Harus ngomong apa lagi Karena Sebenarnya Kehadiran saya ini Bisa dibilang Penting gak penting juga Saya juga Cuman Ngeceh-ngeceh saja Baru datang Ngilang Tak banting loh Aku Orang Orang pamitan Mbak Suni Walah langsung Pamitan dibanting Mis Buka kantor Ekspedisi aja Mis Biar ekspedisi Nah Penjara duit kami Tuh gak laku lagi Waduh Mbak saya tuh Kalau bisnis-bisnis Jujur secara pribadi Takutnya Saya tuh punya nilai Keuangan Jadi Saya akan mikir Tentang uang 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 Gitu loh Kenapa sih Saya Tidak tertarik Buka bisnis apapun Sebenarnya Saya sudah ditawarin Tapi tuh Saya gak Gak ngerti Gak bisa loh Karena Gini loh Kalau saya sudah Berpikir bisnis Maka saya akan Kesana meeting Kesana Meeting gitu loh Kesana itu Oh tidak Oh tidak Terus sekarang Tentang uang Tentang uang Ini melaku Ini gitu Kayak nyonya-nyonya besar Tas pun ini Lain nintang Gini Gini loh Lain nintangnya Nyonya besar Wih Waduh Gini Seneng aku Kini Merti Merti Belgendes Ini Kini Aku Merti Merti Wampu Melaku Terus Katoan Sandalan Kan tidak Masalah Gitu loh Meme katanya Chat di Indonesia Kemarin aku Nanya Meme Katanya Chat di Indom Di Indonesia Maksudnya gimana mbak Pia towang suara Misuniki Wis Dadi Candu Lola Lola Pia Jadi Apakah saya Tidak ingin Bisnis Kadangnya Pingin Kadang Yora Tapi Ntar saya Berpikiran bahwa Ntar cuan 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 Itu yang saya Pikirkan mbak Kenapa saya Lebih memilih Untuk Wis Curhatan Ya Saya tidak Ingin Gagal Gagal Dengan Dengan Curhatan Ini Saya Gagal Dengan Banyak Hal Gitu Mbak Maksudnya Telepon Menanya Jadi Ngoce 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 Apa yang Ngoce Apa yang Alia 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 Malah Kemayu Halo Halo Saya Gak Gerungu Suara Halo 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 Halo